Sementara itu, saudara dari 9 kecamatan yang berada di Kabupaten Mempawah, terdapat 6 kecamatan yang memiliki potensi sawah yang cukup besar. 6 kecamatan tersebut yakni kecamatan Toho, Sadaniang, Anjungan, Segedong, Jungkat, dan Sungai Pinyo. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Mempawah menyatakan total keseluruhan sawah pertanian di Kabupaten Mempawah saat ini seluas 12.321 hektare yang tersebar di 6 kecamatan. 6 kecamatan tersebut diantaranya kecamatan Sungai Pinyo, Segedong, Jungkat, Sadaniang, Anjungan, dan Toho. Kadis Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Mempawah, Gusti Basrun mengatakan dari total luas sawah tersebut untuk siklus tanam dan panen padi saat ini hanya 2 kali dalam 1 tahun. Kedepan para petani akan didorong untuk meningkatkan indeks pertanaman menjadi 3 kali dalam 1 tahun. Yang terbesar itu memang ada di daerah Keningan, Toho, Sadaniang, dan untuk daerah pantainya itu ada di Segedong, dan ada di daerah Jungkat dan Sungai Pinyo. Nah, total luas sawah yang ada di Kabupaten Mempawah itu ada 12.321 hektare. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Mempawah, Gusti Basrun menegaskan akan mendorong kawasan pengembangan padi secara merata di masing-masing kecamatan sehingga semua kecamatan di Kabupaten Mempawah memiliki ketersediaan terhadap pangan terutama dalam menghasilkan padi atau beras. Terima kasih.